Terima kasih atas laparannya. Ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin mulai saya, mungkin enggak semuanya saya jauh, bisa saya sampaikan untuk dijawab. Sampai waktunya selesai. Ini ada pertanyaan dari Mas Fahri, mahasiswa Munair Surabaya. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, industri yang potensial untuk mengaplikasikan nano di Indonesia itu saat ini bagaimana dengan melihat kondisi nano di Indonesia? Saat ini kemudian. Pertanyaan kedua, untuk di bidang material industri seperti Antam dan Kakatau Steel, apakah bisa mengkonferensi materialnya untuk menjadi nano sehingga bisa meningkatkan nilai jualnya? Itu dulu Prof. Nanti dijawab dulu ya Pak Setioh. Baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa. Silahkan Pak Nol. Saya dulu. Boleh Pak. Oke, kalau yang nomor dua ini saya bisa jawab langsung ya. Sebetulnya gini, KS itu Kakatau Steel punya ini, Scruff namanya. Scruff tau? Ya, ini Mas siapa ini? Yang nanya siapa ya Mbak? Fahri dari Uneria. Oke, Pak Fahri ya. Jadi, kami sendiri sudah pernah meneliti, Scruff itu bisa dinanokan dan bisa menjadi bahan yang sangat bermanfaat. Nah, disini ada beberapa hasil penelitian kami. Kemudian kalau mengenai industri, industri yang potensial, mungkin Prof. Nurul lah lebih bermain di industri ini. Silahkan Prof. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Sementara itu, ya. Mute masih ya. Oke, mungkin saya jawab saja lah ya. Industri yang potensial sebetulnya kalau dari paparan Prof. Nurul. Halo, ya saya sudah bisa. Oke, silahkan Prof. Tahun 2008, kami dengan Kemenperin, Kemenperindustrian itu melakukan survei penerapan nano di industri nasional, bapak-bapak sekalian. Sangat di luar dugaan, lebih dari 100 industri yang kami datangin dan kami identifikasi untuk peran nano. 38 persen, kebelumah-kebelumah 38 persen, industri nasional itu telah menerapkan teknologi nano. Kaget kan? Nah, cuman perolehan teknologi nano-nya itu biasanya kebanyakan memang dari luar negeri. Baik itu teknologinya hanya segedar, apa namanya, beli bahan, dicampurkan, atau memang harus di finishing dengan teknologi nano dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya di Indonesia itu teknologi nano umumnya untuk yang diidentifikasi dengan Kementerian Perindustrian itu hampir 35-38 persen telah menerapkan teknologi nano. Nah, untuk jawaban yang Krakato Steel, ya sebenarnya kalau Krakato Steel itu mungkin masalahnya kalau bisnisnya Krakato Steel sekarang kan memang bisnis perbacahan. Bahan bakunya juga dari impor. Sehingga ya sulit untuk diangkat lah. Semuanya nggak ada pengolahan bahan baku nasional. Nasional, jadi sumber daya alam tidak mengolah dari sumber daya bahan baku nasional sehingga harganya mahal. Sehingga ya akhirnya terburuk kalau Krakato Steel. Kalau Antam karena mengolah, tapi mengolahnya ada beberapa sih mungkin nanti ya apa namanya bisa kita diskusi lebih dalam. Karena tidak semua PT Antam itu diolah. Ada yang hanya dikonsentrasikan terus dijual gitu. Tapi kalau itu dengan teknologi nano tentunya akan bisa lebih efisien dan lebih banyak untungnya oleh Indonesia. Kira-kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari mana? Ini ada dari... Banyak banget. Teodor dari Kupang nih Bu. Boleh nih Bu. Pak Teodor boleh. Boleh dibaca tuh. Apakah bisa dilakukan sintesis material magnetik yang dikompensi dengan senyata aktif dalam sumber alam seperti pada kunyit dan jahe dengan target penanggulan masalah COVID dan semuanya dikerjakan. Oh cepat sekali ini bergantinya. Untuk sistem nanodrag. Enggak mungkin COVID ini Bu. Ya Mbak ya. Ah untuk sistem nanodrag. Oh begitu. Ya. Jadi singkatnya itu begini. Ini harus cari jahe aktifnya ya dari... Dari apa... Yang saya sampaikan tadi contoh dengan alfalfa. Saya pikir dengan jahe lain, dengan biosistem yang lain atau bioaktif yang lain bisa. Nah ini masalah ini saja ya. Bagaimana mencari jahe aktif yang tepat lah seperti itu. Untuk delivery system, drug delivery system. Kalau pengalaman kami di lab kami itu ahlinya ada ya Bu Muzamila, dokter Anda dan Bu Tris. Ya kita pakai memang gak pakai bahan alam memang. Tapi intinya itu bisa. Intinya bisa. Jadi setelah di korsel, bentuknya korsel. Karena gak mungkin dalam bentuk apa adanya itu gak bisa. Begitu mungkin sementara mudah-mudahan bisa menjawab Pak Theodor. Terima kasih Ibu. Saya sebenarnya sudah menjawab secara itu yang saya tulis tadi ya. Mungkin yang sudah saya jawab ya itu ya. Nanti mungkin bisa langsung kontak lebih dalam lagi. Tapi ya kalau memang itu dibuka aja Bu Burutno. Ini nama-nama itu yang untuk... Atau mungkin rice hand gitu kayak begini nanti dilihat. Nah itu yang di sini kan ada ya. Iya ada. Ini mungkin saya baca dulu ya Pak. Ini ada. Kalau saya ingin dari Nina. Tadi mana ya? Aduh nunggu chat. Dari Nina Jogja. Ini ke depan itu bagaimana perkembangan ilmu nanoteknologi di bidang pertanian dan pangan Indonesia. Apakah sudah ada semacam lembaganya yang concern ke arah sana di Indonesia. Kemudian jika ingin melanjutkan studi di bidang khususnya nanoteknologi ini. Dasar apa yang perlu saya persiapkan itu Pak? Terima kasih. Tadi sudah saya jawab. Saya ketik tadi. Jadi kalau di Indonesia ini kebetulan kalau grupnya ini Mbak Naneng di grupnya nanocenter itu juga sudah banyak. Kita bekerja dalam untuk pertanian, aplikasi dan pangan. Tapi yang memang yang ada di Kementan, Kementeri Pertanian itu ada Bu Yuli yang ada nanocenter di sana. Nah, jadi Pasca Panen ya. Jadi Balai Pasca Panen itu ada peralatan-peralatan nano yang waktu itu ya kerjasama dengan masyarakat nano untuk kami bantu pengadaan, apa namanya, desain inial ya, teknologi itunya peralatan-peralatannya. Dan sekarang relatif di sana sudah establish gitu ya. Mungkin bisa komunikasi dengan nanocenter atau mungkin dengan dari Kementan. Mungkin bisa itu. Kemudian terkait ini Pak, dari Yulian dari Unika Widya Mandala Surabaya ini menanyakan, apakah ada batasan penggunaan produk nanoteknologi untuk masyarakat sehingga tetap aman dan tidak ada side effect untuk kesehatan dan lingkungan. Mungkin ini juga searah dengan ini ya, pertanyaan dari tadi Ibu Rina Kamila dari Batang, itu terkait nanoplastik itu apa, dia itu kan mudah, karena berukuran nano itu malah sulit terdegradasi gitu informasi yang didapat. Mungkin mikroplastik. Bagaimana mengatasinya. Ya mungkin saya, jadi justru fungsi dari nano itu kan, sementara ini kan untuk mengefisiensikan, mengefisienkan efikasinya lebih bagus, tidak perlu makan banyak, tidak perlu mengkonsumsi banyak. Jadi kita bisa sedikit tapi bisa dirasakan manfaatnya. Jadi justru dengan teknologi nano bukan secara, kalau di ini ya, secara environmentnya lebih baik gitu kan. Cuma kalau tetap aja main behind the gun ya, orang dibalik, ya pistol ini dibalik siapa yang megang. Kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu ya bisa jadi berbahaya gitu kan. Tapi kalau sepanjang ini dengan teknologi nano harusnya, apa namanya, penggunaan konsumsi dan lain sebagainya, obat-obatan itu juga lebih ter, apa ya, lebih efisien, efikasinya lebih bagus dan lebih cepat terasanya dan tidak banyak harus mengkonsumsi. Dan bahkan bisa tertargeted, jadi pengobatannya itu nggak harus, apa namanya, banyak ininya ya, habis terbuang percuma tapi justru bisa tertargeted sedikit, tapi pas ke arah penyakitnya. Kalau untuk implementasi di lapak, kayak tadi yang biota laut, ada plastik dan sebagainya itu kan bukan karena nanonya, itu kan karena ya memang kebiasaan orang Indonesia yang dalam hal ini perilakunya yang mungkin budayanya yang belum bagus gitu ya. Kalau dengan teknologi nano malah justru harusnya kalau plastik-plastik itu bisa tentunya ya, kalau diolah dengan baik, tapi menurut saya perilakunya ya, produknya bagus ya, menurut saya bisa. Tidak akan jadi pencemaran gitu ya, tapi kalau sampai pencemaran di laut itu ada plastiknya kayaknya, nanonya kayaknya mungkin, coba kita lihat deh ya, ini perlu diskusi. Mungkin saya bisa menambahkan ya, Prof. Ini alinya nih, Mbak Barat ini alinya nih. Mbak Barat ini plastik ya. Mbak Barat ini ya, mikroplastik ya. Jadi memang ada informasi, itu tergantung dengan material dasar plastiknya itu sendiri gitu. Apakah material dasar plastiknya itu kalau kita tetap menggunakan PP, PE, PET itu memang walaupun sekalipun nano atau mikro, memang dia malah justru membahayakan makhluk hidup gitu. Bahkan mungkin cacing-cacing di tanah juga bisa mengabsorpt partikel tersebut. Tapi kembali lagi, jika material dasar yang kita nanokan itu bisa aman gitu, dan bahkan ketika dia berukuran mikro atau nano, dia akan lebih mudah terdegradasi gitu di alam gitu. Jadi basic materialnya dulu yang perlu kita lihat begitu, Prof. Ya, mungkin dengan teknologi nano tentunya bahan-bahan yang kita masukkan komposit untuk bahan baku plastiknya mungkin bisa kita pilih ya. Jadi bisa aman gitu ya. Mungkin ya seperti itu sih ya. Kalau kita bicara masalah teknologi, pembuatan plastiknya berarti, Mbak, ya. Jadi bisa terurah ya gitu. Ya, ya. Memang sih, kalau itu benar-benar. Ya, bahkan teknologi, teknologi, bahkan sebuah plastik bisa mungkin bisa lebih mudah terurah dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya gitu ya. Kemudian untuk ini, Prof, ada pertanyaan terkait. Mana sih? Ini, apakah jika anak saya ingin saya arahkan ke nanoteknologi, maka jurusan mana yang harus saya pilih? Dan apakah ada rekomendasi universitas dari dalam atau luar negeri gitu? Saya kan, Pak Setel. Ini mungkin... Kalau saya orang fisika, kemudian sebetulnya gini, oke. Kalau di Indonesia, memang S1 nano belum ada ya, Prof, menurut ya? Saya pikir perlu juga di Indonesia. Material. Material. Lewat material. Ya, lewat S1 konsentrasi di material. Tapi itu sebetulnya S2 sekarang di Indonesia. Ya, cenderung ya. Saran saya sih sebetulnya kalau tergantung ke cenderungannya. Kalau ke cenderungannya lebih ke device, ya, nano device juga ada kan? Itu ke teknik, ada elektron dan sebagainya. Kemudian kalau lebih ke material, tadi ya teknik material. Tapi kalau lebih ingin ke biosistem, maksud saya berbasis sumur daya alam, ya, biologi atau apa. Ke IPB pun sebetulnya bisa. Banyak sekali penelitian-penelitian nano. Saya pun pernah membimbing, masiswa S3 saya itu ada dua orang. Satu itu tentang selulosa. Jadi itu selulosa kan banyak, tau? Tumbuhan kita, tau? Nah, itu. Nano selulosa itu gunanya luar biasa banyak. Termasuk ke green material lah istilahnya begitu. Satu lagi tentang plastik tadi, yaitu edible plastik. Nah, itu bisa dari kimia juga bisa masuk. Atau, ya, material malah mungkin lebih pas, ya. Mungkin sementara itu. Silakan, Pak. Ya, saya pikir demikian ya. Nanti kalau lebih detail bisa kita komunikasi mungkin lihat ke Mbak Aning atau Mbak Arano ke saya juga bisa. Nanti diskusi gitu ya. Atau mungkin ikut ini dulu, training dulu di tempat kami, Bu, Pak, ya. Oh, ini Mbak Aning saya ada dari Mbak Busilda atau ini ya. Dari Patimura ini. Boleh dibacakan? Boleh. Dari melakukan pekerjaan sintesa fenantrolin dengan ion lawan. Ion lawan istosianat. Oke. Dia ingin bikin apa? Silakan, Pak. Dijawak. Iya, iya. Ini Bu Silda kali ya? Silda ya? Baik, Bu Silda ya? Iya. Saya sendiri bukan orang kimia. Jadi, intinya gini. Kalau kita ingin bikin smart magnetik, disitu zat besi disini kan ya. Ada zat besinya. Fenantrolin dengan ion lawan isosianat ya. Saya pikir begini. Ibu bisa menggunakan beberapa cara, yaitu tentunya dengan perbandingan standar lah ya, secara kimia standar. Tapi jangan lupa disini sebetulnya teknik untuk nanoteknologi itu tidak, terkadang kita pikir sulit ya. Tapi kadang-kadang dengan perhitungan yang sangat-sangat delikat, sangat teliti, kita akan bisa menemukan banyak. Kalau bahasa saya di orang fisika, kita bisa menemukan fasa tunggal misalnya. Nah, itu berarti kita bisa mendapatkan konsentrasi yang unik. Bahasanya itu. Jadi, carilah konsentrasi unik seperti yang saya paparkan tadi. Mereka dengan daun alfafa bisa dapat 1-5 nano. Besi sampai 1-5 nano, menurut saya luar biasa itu. Jadi, itu. Jadi, kata kuncinya mencari konsentrasi yang unik. Mudah-mudahan menjawab ya. Atau ada yang bisa membantu? Silahkan dari forum. Tidak harus saya. Mbak Aning juga boleh silahkan. Ini dari jauh ini. terakhir mungkin ada lagi. Ini ada lagi. Untuk izin bertanya ke Prof. Ngurul, tujuan jangka panjang atau akhir dari sebuah penelitian, tentunya agar teknologi atau produk tersebut dapat digunakan dalam kehidupan nyata atau dikomersialisasikan. adakah jalan pintas untuk memutus proses yang dari basic riset sampai dengan produk yang layak komersialisasi? Untuk bisa tahap, bagaimana cara memulai penelitian itu, Pak? Dari Osi Arun Tati. Oh, iya. Kami sendiri, memang nano itu kan basic riset ya. Tapi kenapa, mungkin kalau kalian bisa researching di Google ya, Nurul Nano, itu kan produk-produk saya banyak sebenarnya ya, yang sudah dikomersialkan ya. mulai dari krim, kosmetik, mungkin propolis, nanopropolis, macam-macam. Nah, ini sebenarnya, karena kalau skala nano itu kan jadinya, butuhnya nggak banyak. Kita bisa satu hari bisa produksi satu kilo saja, itu bisa jualan. Artinya, apalagi itu zat aktif ya. Itu kan dimasukkan ke dalam kosmetik. Zat aktifnya itu, kalau biasanya kan zat aktif itu hanya satu kilo, dua kilo. Kalau dia butuhnya dalam satu, itu hanya satu persen, maka satu kilonya kita bisa membuat produk seratus kilo. Seratus kilo untuk kosmetik kan banyak. Iya kan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, kami sudah banyak produk-produk kami, mungkin lebih dari lima puluh produk ya, yang sudah dikomersialkan ya, yang ada di market dengan teknologi nano. Mungkin bagaimana cara memutus ininya, kita bisa diskusi Pak, sebenarnya kami, kalau asal Bapak teman-teman sudah pernah melakukan penelitian, terus bagus hasilnya, tentang komersialisasi, nanti saya ada pertemuan berikutnya lagi, tentang komersialisasi dan hilirisasi hasil riset. Nanti mungkin di webinar berikutnya ya, Mbak Aning, akan kita bahas khusus strategi-strategi, bagaimana hasil lead bank itu bisa dikomersialkan, tahapan-tahapannya bagaimana. Nah, itu nanti akan ada, apa namanya, ini karena kita tiap dua minggu, seminggu kita akan dua kali pertemuan nanti, ada training nano, ada webinar, ada bahas tentang teknoprenership, dan lain sebagainya, ini nanti akan mulai kita jalankan setelah lebaran. Minggu depan ya Pak, ya dimulai lagi ya setelah lebaran ya? Boleh. Iya Pak, insya Allah minggu depan. Jadi memang webinar ini menjadi agenda kamis setiap selasa dan kamis. Jadi nanti teman-teman bisa follow IG, sementara ini ig nanoventure.teh, sudah saya tulis di chat, itu nanti informasi untuk jadwal-jadwal webinarnya akan disampaikan di situ. Nanti juga akan kami, ini sedang kami siapkan slide untuk kontak person, dan bagaimana bisa informasi selanjutnya gitu Pak. Jadi Mbak Aning, ini Politeknik Aka Bogor, ini tahun depan buka di empat jurusan nanopartikel kemasan. Ini dari Bu Elisa. Wah, Masya Allah. Iya, iya. Saya pernah mendengar itu rencana. Selamat, selamat ya. Politeknik Aka Bogor. Selamat. Mbak Aning, mungkin ada satu dua orang yang bisa dipilih untuk menyampaikan pertanyaan secara ini aja. Bisa diunmitkan ini siapa mungkin. Bisa dipilih. Yang kelihatan itunya mungkin ditanyain. Ini alamat ini ya. Ini alamat ya. Nanti untuk informasi selanjutnya bisa ke situ. Jadi, tadi ada beberapa pertanyaan, Prof. Apakah di nanocenter itu membuka kesempatan untuk belajar gitu? Kemudian untuk kerjasama yang lainnya gitu? Mungkin sebagai informasi ya, di nanocenter itu kan ada beberapa program. Ada program biasiswa, ada program penelitian, ada PKL, magang, terus ada kerjasama, ada riset bersama, dan macam-macam. Kami ada kerjasama, bahkan memberikan biasiswa juga lebih dari 500 yang sudah diberi biasiswa oleh teman-teman dari tanocenter ya, untuk penelitian dan sebagainya. Ya, mungkin nanti bisa komunikasi lebih lengkap, lebih lanjut gitu ya. Meskipun ada seleksinya, karena yang daftar banyak sekali gitu kan. Biasanya kita buka cuma 4 atau 5, yang daftar 500 gitu kan. Banyak ya. Jadi, ya cukup 1 banding 100 gitu kan. Memang bisa diikut nanti di ininya kita. Ini juga ada informasi nih, dari Pak Fahri Firdaus gitu. Di Unair sudah membuka Prodi S1 Rekayasa Nanoteknologi untuk tahun 2020. Oh ya, betul. Jadi mulai tahun ini, di Unair akan ada S1 Rekayasa Teknologi. Jadi sharing ini ya, informasi. Makin rame, makin rame. Unair aktif, Unair. Makin rame, iya Pak. Saya awal itu juga pernah diundang. Unair aktif sekali, bagus-bagus. Mungkin dibuka Mbak, ada satu yang diseleksi. Ada yang mengacung gitu misalkan. Mungkin bisa raise hand. Iya, Pak Satrio Saloko itu. Pak Satrio. Ini kita kerjasama dengan Pak Satrio Saloko. Ayo, supaya diganti. Yang mengambangkat tangan, Nasori, Tri Mariani, Amri Setiawati, Salim Mustifat. Iya, pilih aja, Mas. Yang pilih, yang paling atas ya, Pak Nasorin. Iya, boleh. Sama, Amri Setiawati. Oke. Pak Satrio juga nih nanti ya. Dari NTP ya. Kunram. Satu lagi lah, kalau bisa. Satu lagi, Mas. Pilih. Satu lagi. Biar ganjil. Oke, siap. Tri Mariani. Siap. Ya, sudah ngacung itu, Bu Tri Mariani. Silakan, silakan. Ayo, dibuka. Siapa? Putri Mariani. Mbak Tri Mariani, silakan. Pak Nelsian. Assalamualaikum, Pak. Salam ya. Silakan. Perkenalkan nama saya, Tri Mariani, dari mahasiswa Kimia UNES. Iya, iya, Mbak. Mau bertanya Pak, kan pembuatan material-material itu kan cukup banyak metode yang dilakukan. Nah, menurut Bapak Panjenangan semua itu, metode apa yang sekiranya dapat menghasilkan nanomaterial yang baik dan metodenya itu cukup mudah. Kurang lebih, terima kasih. Oke. Pak Setia yang jawab. Mari, Pak. Iya, iya. Baik. Dengan Mbak Tri ya, Tri dari UNES ya. Jurusan apa, Mbak? Kimia, Pak. UNES itu Semarang ya? Iya. Iya, Semarang. Semarang. Pagi Semarang. Iya, Semarang kali ini banjir. Iya, pengalaman tergantung ini mau buat apa ya. Ini pengalaman kami, kalau misalnya dalam konteks iron oxide itu bisa pakai soul gel, co-presipitasi juga bisa. Itu yang common sekali. Tapi kan barusan saya mengangkat mengenai potensi sumber daya alam hayati. Pakai zat bioaktif, salah satunya daun alfafa. Itu bisa, cari yang lain juga bisa. Tapi intinya tetap. Jadi itu bisa soul gel, bisa co-presipasi ya. Seperti itu. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya jawab. Silahkan. Saya tambahkan dikit, Pak ya. Jadi nanti Mbaknya bahannya apa? Jadi teknologi itu berbeda-beda sesuai dengan bahan. Nanti kalau nggak salah, 2-3 minggu lagi akan ada training cara-cara membuat metode membuat nanopartikel. Mbaknya bisa ikut ya. Nanti ada pengisinya, ada dokter alfian, dokter amal gitu. Bagaimana cara membuat nanopartikel, Mbak. Ini memang beda-beda nanti. Kalau bahannya dari herbal, nanti bisa komunikasi sama saya juga. Nanti bisa saya bantu ya komunikasi. Mungkin gitu ya nantinya. Ada beberapa teknik yang mungkin bisa lebih gampang dibuat. Nggak usah pakai alat-alat mahal. Tapi bisa yang cukup gitu ya. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Selanjutnya siapa ini Mas Afif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat ya. Itu sudah dipersilahkan? Ya, saya Pak. Ya. Ya, saya Nasori dari ITS. Oh ya, Pak Nasori. Ijin Pak Nurung. Prof. Nurung Pak Setyo. Oke, monggo. Saya adalah dosen muda juga di ITS. Saya bergerak di 3D Nano Structure. 3D Nano, oke. 3D Nano Structure. Jadi, kami di sini mengembangkan beberapa device yang sekarang ini yang kami kerjakan adalah deteksi dan terapi untuk kanker darah tanpa injeksi. Yang kami buat itu adalah menggunakan template template tidak perlu litografi, gitu ya. Tidak perlu teknologi yang sangat tinggi. Hanya menggunakan teknologi yang sangat cederhana. Sehingga beberapa material, termasuk material yang hayati tadi, yang Pak Setyo Purwanto sampaikan tadi, itu bisa dibuat seperti Nano Structure. Kalau diizinkan, saya ingin men-share sedikit ya tentang bagaimana metode saya. Boleh, Pak? 1-2 menit bisa? Boleh, boleh. Kalau metode mungkin lebih... Mepet, Pak. Ya, metode mungkin nanti saja. Oh, gitu ya. Nah, di workshop saja, Pak, mungkin. Oh, di workshop. Tapi apa, boleh. Ini, ini gimana, nih? Boleh, boleh. Sebentar, 1-2 menit. Ingat saja, Pak. Ini apa itu metode yang kami sampaikan. Jadi, structure-nya bisa kita modifikasi, kita bisa kontrol sedemikian rupa, sehingga material-material yang akan diposisikan dengan beberapa cara, kita bisa buat dengan menggunakan template yang sangat sederhana, tidak membutuhkan teknologi yang sangat tinggi. Mungkin itu, Prof, yang bisa saya enter untuk kesempatan ini. Ya, ya. Siap, siap. Bagus sekali. Dikontrol ya, Pak, template-nya ya, Pak, ya? Betul, sangat bisa dikontrol, Prof. Tinggal cari aplikasinya, Pak, ya. Aplikasinya. Kalau pembicara ini nanti, kita undang. Siap, ya, Prof. Nanti di latihan itu, Pak, ya. Latihan training jadi pembicara nih, Pak Nasori. Boleh, ya, Prof. Makasih, Pak Nasori. Makasih, Pak Nasori. Makasih, Pak Nasori. Nomor HP-nya, Pak, nanti. Siap, ya, Prof. Terima kasih. Berikutnya lagi, Mas Habib. Tinggal 24 menit. Ya, Pak Satria Saloko, tadi nih, kalau belum yang lain. Dengan Ibu Amris Tiawati dan Pak Satria Saloko, silakan. Ya, Pak Amris. Atas kesempatannya, saya Amris Tiawati dari UII. Kebetulan, ada beberapa penelitian saya tentang nanopartikel dari bahan alam. Saya tertarik sekali berdiskusi dengan Pak Nurul dan Pak Satria. Mungkin, kalau misalnya ada yang tahu, mungkin bisa sharing, selama ini saya membuat nanopartikel dari bahan alam itu paling kecil ukurannya 20, rata-rata ukurannya 40, terbesar itu 180. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, saya pernah mendengar tentang keamanan produk, terutama untuk kesehatan, kalau ukurannya di bawah 20 nanopartikel, ada kemungkinan untuk dia sampai ke otak. Seperti itu. Jadi, saya kurang berani untuk merancang partikel yang kurang dari 20 nanopartikel. itu mana ya? Mungkin dari Pak Nurul atau Pak... Aplikasinya atau apa dulu, Bu, ya? Aplikasinya? Aplikasinya untuk... Biasanya saya targetnya untuk penemunia, Pak. Penemunia? Padang paru-paru, ya? Padang paru-paru. Jadi targetnya sebenarnya virus dan bakteri. Virus, Bu. Ya, virus dan bakteri. Ya, mungkin perlu diuji lebih dalam, Ibu, ya? Sebenarnya nggak usah khawatir. Karena justru nano itu kan mendekati ion, ya? Jadi, dia lebih efektif. Jadi, nggak usah takut, dia akan masuk. Itu, kan dia ada mekanismenya, kan? Yang penting dipelajari lebih dalam mekanismenya aja, Bu. Kalau yang isu-isu seperti itu kan banyak lah. Ya, tidak berdasar juga sih sebenarnya. Karena intinya kalau ukuran nano, dia bisa ngikutin peredaran darah sebenarnya. Berbayangnya kan memang begitu. Tapi kan itu kita targeted. Biasanya ditaruh di mana, kan? Nggak semuanya langsung masuk ke dalam darah, kan? Bukan gitu, ya? Ini itu sih komentar saya. Nanti perlu didiskusi lebih dalam, sih, Bu, ya? Dan selamat, ya? Kalau produknya, Pak Nurul sendiri, untuk yang kosmetik itu paling kecil berapa nano, Pak? Saya cuma 150, 200 nano, sampai 300 nano. Oh. Ya. Ya, mungkin bisa menjadi referensi juga penelitian penelitiannya, Pak Nurul, nanti. Karena gini, Bu, definisi dari nano itu yang dipakai di dunia ini, khusus untuk kosmetik, pangan, dan kesehatan. Kesehatan? Ya, itu bisa sampai 1000 nano itu masih dianggap nanopartikel. Nanomaterial itu dimensinya seperti itu. Diklaim nanopartikel. 1000 nano. Oh, ya. Dan, ya, itu udah efisien, ya. 200 nano itu udah sangat efisien lagi. Udah, apa? Ketika dia sudah menunjukkan apa, aktivitas yang berbeda ketika partikelnya lain, itu meskipun masih 100 nano, 200 nano, sudah bisa di... Mungkin kita dibahas di materi berikutnya, kalau training nano tentang nanopartikel, nanti kita bahas, definisinya dan lain sebagainya, ya. Ya, nanti ada sendiri tentang, mungkin tentang herbal, ya, Prof, ya. Ya, herbal. Ya, terima kasih infonya, Mbak Amri. Ya, terima kasih, Mbak Amri. Pak Satrio. Kemudian, Pak Satrio. Baik, terima kasih. Terakhir ini, ya, Pak. Ya, selamat. Bagi yang sudah menjalankan dan yang menjelang, berdua puasa. Mohon maaf, ini kami di ruang makan ini sambil nonton. Jadi, begini, Pak Prof Nurul dan Pak Satrio. Jadi, bagaimana kita ini bisa membumikan teknologi nano? Karena kalau konsep dari green nanoteknologi sangat cocok sekali dengan kondisi Indonesia, terutama saya di bidang pertanian. Nah, harapan kita dengan adanya masyarakat nano Indonesia, ini kita harus memperkuat posisi tawar kita di pemerintahan. Saya kira, Pak Prof Nurul, teman-teman sudah sangat, networking-nya ke pusat sudah sangat bagus. Apalagi dengan era sekarang ini, milenial, menteri-menteri kita banyak yang muda, kemudian lewat BRIN, itu bisa lebih bagus. Pengalaman saya, membuat produk nano-encapsulasi dari senyawa bioaktif asap cair, itu untuk bayi preservatif dan bayi flavor, sudah perlu dikembangkan juga untuk produk-produk yang lain. Jadi, mungkin MNI nanti bisa lebih diperluas jaringannya dan bergening posisinya lebih diperkuat lagi. Saya kira itu hanya sharing saja itu, Pak. Terima kasih. Ini nanti kita rapatkan di pengurusnya, Pak. Nanti ketuanya Profesor Ratno akan jadi pembicara di berikutnya. Nanti seri ini akan pengurus-pengurus, termasuk Bu Deputi, Bu Enia, Dr. Enia, Prof. Enia, Prof. Pak Agus Hariono dari LIPI, Deputi-deputi juga akan jadi pembicara, Pak. Nanti kita insya Allah, moga-moga akan ada gerakan yang masif, Pak, untuk menanungkan isu nano di Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Banyak, Pak, pertanyaannya, tapi mungkin slide yang tadi masih bisa ditayangkan lagi. Mungkin kita jawab nanti ya, via ini ya. Iya, nanti via email ya, nanti kita list jawabannya. Kemudian ini ada emailnya, terkait nanti kerjasama, baik riset ataupun mau konsultasi riset, magang internship, bisa ke email ini. Kemudian ada Instagram, nanoventure tag, kemudian website kami di center.nano.org.id. bisa diakses. Dan kebukiran nanti untuk pertanyaannya, selama seminggu ke depan akan kami kirimkan rekap pertanyaannya. Dan tadi pemenangnya sudah bisa langsung diumumkan, Mas. Sekaligus ini, Mbak. Mohon maaf, ini untuk teman-teman yang mau mendaftar sebagai anggota masyarakat nano, mungkin bisa ngontak ke yang tadi ya. Ya, kontak, terbuka untuk kontak masyarakat nano. Ya, bisa nanti anda ke anggotaan, nanti ada, apa namanya, ikut seminar gratis, ikut training, macam-macam kan ada itu, Mbak. Ya, mungkin bisa disampaikan tuh. Ini pemenangnya ini? Ya, ini pemenangnya, Prof, untuk Kaos Nano Center Indonesia. Ada Ibu Tri Mariani, Pak Nasori, Ibu Amri Siawati, dan Pak Satrioh, mendapat Kaos Nano Center. Oke. Selamat ya. Ya, mungkin nanti lebih banyak lagi nanti ya pertemuan berikutnya ya. Ya, oke, gimana? Mbak, ini kok di mute ya? Uretno, di mute. Halo? Mbak Retno, mute. Suaranya mute. Nggak keluar suaranya, Mbak. Iya, sudah keluar, Pak. Baik, mungkin kita akhiri ya, untuk diskusi webinar dari Nano Center, kesempatan sore ini. Insya Allah, untuk webinarnya mungkin akan kami informasikan lebih lanjut via IG atau webnya bisa diakses ke yang tadi. Kemudian untuk informasi-informasi yang lainnya bisa di-email kepada kami untuk sertifikat dan pertanyaan nanti akan kami kirimkan via email. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa membuat Indonesia lebih maju melalui pengembangan sumber daya yang ada di sekitar kita lewat nanoteknologi. Demikian, selamat. Saya tutup ya, Prof? Ya, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa senergi. Nanti kontak-kontakan lagi ya. Semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini lagi Pak Yagin. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.